Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada yang terbaru ya Dari Mas Sanggasa Pro dan Pak Farid Madewan Ini adalah armada Muji Jaya Dengan bodi Jetwiz 3 Plus SHD ya Untuk misalnya, seperti biasa ini masih menggunakan Hino RK8 Dan untuk status modnya ini adalah free ya Jadi, teman-teman jika ingin mencoba atau ingin download ya Mod ini, silakan cek link yang ada di deskripsi ya Bentar, kita cari dulu ya tempat yang bagus buat reviewnya Supaya tidak menghalangi traffic ya Kita masuk ke tempat pengisian ban bakar dulu ya Oke, kita langsung aja kita review ya Wah, disini stikernya banyak banget Ini detail banget ya untuk livery-nya Dan ini terdapat dua varian ya Varian yang kita pakai ini yang varian selendang Cetra Sama varian yang selendang Voyager ya Atau selendang Kebek ya Dan disini detail banget ya Untuk livery-nya maupun modnya Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi Kita review untuk modnya ini Pertama, kita gak usah review modnya ya Maksud saya, review lampunya ya Karena untuk lampunya itu pasti normal ya Kita langsung saja ke bukaan pintu Disini untuk pintunya sekaligus untuk suspensi ya Jarang-jarang ya mod sekarang itu Yang pintunya sekaligus suspensi seperti ini Kebanyakan itu ditaruh di animasi ya teman-teman Untuk bagian belakang Ini strobonya seperti strobo yang kekinian sekarang Dan untuk animasi pertama tadi mengubah dari wild dove-nya ya Dove-nya tadi dicopot yang bagian belakang Dan untuk animasi kedua adalah bagasi Dan ketiga cup mesin ya Untuk cup mesinnya disini sudah menggunakan 3 dimensi Masih saya 2,5 di atau gambar Tetapi itu ada animasi geraknya gitu ya Dan disini juga ada Vek Itu ya Vek shadow Dan kita ke interior Untuk interiornya disini menggunakan interior Model gelap ya atau seperti ini Untuk modelnya ini sangat gelap banget Jadi cocok banget bagi teman-teman yang suka dengan mungkin elegan ya Karena untuk gelapkan kadang itu elegan gitu ya Dan disini seperti yang saya bilang ini menggunakan stasis hino RK8 ya Terlihat dari setir sama ornament cluster yang ada di dashboard itu Nah disini mantap ya Untuk spiannya juga sudah update ini untuk angle-nya Sejak seperti yang dulu ya Untuk yang dulu itu angle-nya masih 1 gitu ya Seperti ini untuk modnya mantap ya Ini tinggi banget ini modnya Dan kita nanti akan cari tempat pemerintian Yang mungkin di depan sana mungkin Ini entah kenapa ya Mod SHD yang free itu dibandingkan yang shell itu Tarikannya malah lebih mantap yang shell ya teman-teman Kalau yang free itu kebanyakan ringan gitu ya Tapi kalau yang shell ini tarikannya agak berat gitu Jadi lebih enak gitu ya Tetapi ya untuk yang free itu Untuk mesinnya mungkin belum 3 dimensi ya mungkin Oke Mungkin kita akan cari tempat pemerintian disini aja ya Kita berhenti Di dekatnya hijau-hijau Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya samimkan Dan kurang lebihnya mohon maaf Akhir kata saya berbicara dan channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bosit Mania Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!